Halo rekan-rekan TKK, kembali lagi bersama kita, PIMO! Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pameran Bifex yang TKK ikuti pada tanggal 2-5 Februari 2023 kemarin. Bifex merupakan pameran di bidang makanan, minuman, bakery, hotel, restoran, dan cafe, serta pengemasan. Pameran Bifex diadakan di Sudirman, Grand Ballroom, Bandung. Nah, toko kemasan kita hadir sebagai exhibitor di pameran kali ini pada boot I05 dan I07. Penasaran dengan keseruannya? Yuk ikutin terus! Pada pameran Bifex ini, TKK menampilkan produk terbaru kami, yaitu online pack. Juga berbagai produk unggulan, seperti berbagai jenis cetak, seperti cetak saplon, cetak separasi, dan full body sticker, serta boil pack dan retort pack kepek. Online pack merupakan solusi kemasan belanja online. Keunggulan online pack dibanding bubble wrap, seperti lebih kuat dan tebal, mudah dalam penyimpanan, dan tersedia dalam berbagai ukuran. Selanjutnya mengenai berbagai jenis cetak TKK, yaitu cetak saplon, cetak separasi, dan full body sticker. Cetak saplon merupakan jenis cetak untuk 1-5 warna per desainnya. Keunggulannya adalah prosesnya yang cepat dan harga yang murah. Cetak separasi merupakan jenis cetak untuk lebih dari 5 warna per desainnya. Keunggulannya adalah memiliki tampilan seperti printing, bisa banyak warna, dan harga yang terjangkau. Sedangkan full body sticker memiliki tampilan full color 2 sisi. Dan yang terakhir mengenai boil pack dan retort pack kepek. Boil pack dan retort pack merupakan kemasan yang tahan panas. Kemasan boil pack bisa direbus sampai suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan kemasan retort pack bisa dipresto sampai 130 derajat Celcius. Boil pack berfungsi untuk memudahkan konsumen memanaskan makanan beku dengan cara merebus langsung dengan kemasan tanpa harus dikeluarkan. Sedangkan retort pack berfungsi untuk memperpanjang umur simpan produk di suhu ruang selama lebih dari 6 bulan. Kemasan boil pack dan retort pack kepek sudah lolos uji migrasi. Berdasarkan standar Bepom, jadi pasti aman untuk digunakan. Hal ini sangat penting karena migrasi bahan kimia dari kemasan ke bahan makanan sangat berbahaya bagi kesehatan. Bahaya yang ditimbulkan seperti gangguan sistem endokrin yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi, tumor, dan kanker. Selain itu, bisa menyebabkan gangguan fungsi hormon yang menyebabkan obesitas dan diabetes. Serta menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Nah, jadi jangan salah pilih. Gunakan kemasan boil pack dan retort pack kepek yang sudah lolos uji migrasi, jadi pasti aman digunakan. Untuk mengenalkan boil pack dan retort pack kepek ini, kami mengadakan demo masak bersama Chef Ade dan Chef Martin pada tanggal 4 dan 5 Februari 2023. Selain untuk memperkenalkan kedua kemasan kami, demo masak ini juga bertujuan untuk memberikan inspirasi menu untuk usaha dengan kemasan tersebut. Pada tanggal 4 Februari 2023, Chef Ade memasak sambal hijau ikan teri menggunakan kemasan boil pack dan ayam pelalah menggunakan kemasan retort pack. Hai semuanya! Oke, hari ini kita akan bikin sambal hijau teri ini gampang, pandang. Yang kedua ini ayam pelalah. Oke, sekarang kita akan bikin sambal hijau teri. Dan itu biasanya kalau sambal terdiri dari 3 bagian. Pertama, akar-akaran. Berarti apa? Bawang-bawangan. Oke, bawang merah dan bawang putih. Oke, mau pakai kemiri boleh? Boleh, terserah. Sesuai-seserah. Tapi hari ini kita mau pakai kemiri, jadi cukup bawang merah dan bawang putih. Oke, cabainya ada 3. Cabai hijau yang besar, cabai gerinding, cabai rawit, cabai kecil. Pedasnya dari sini, dan aromatiknya dari sini. Serai sama daun jeruk saja. Cukup. Oke, jadi kalau pikan nasi itu aku tidak ada yang dijalani. Tapi kalau kurang, boleh ditambahin. Bebas. Kita buang di sini. Semakin banyak kadar air di dalam makanannya, dia akan semakin cepat. Tapi jangan takut. Karena apa? Kita pakai ritong peng sama boil pack dari toko penasar kita. Cabai-cabai ini kita akan bebis bentar. Cabai itu saja kita akan bebis bentar. Jadi bawa-bawaannya diulang dulu atau ditong dulu. Tampai kasar saja. Ini jamannya terlalu habis. Jadi gue harus cek juga. Kalau misalnya pasang masakan-masakan tadi ini segini. Ya, si. Ganti-anti dulu ini pas masak. Ini banyak garang. Tomat hijau. Dua saja cukup. cabainya sampai segini aja jadi kasar aja jangan terlalu halus oke boleh tolong dibantu dipindahin ke sini eh ke situ aja betul oke nah kita udah punya cabai hijaunya punya bawang punya aromatik punya tomat lagi dimasak diangkat dulu ini kita masak dulu sampai wangi nggak usah terlalu matang nggak usah terlalu coklat isok it's fine bawangnya masuk nggak usah sampai matang banget cabainya masuk tomat boleh masuk cerai hancur-hancurin caranya ini kaldu jamur kalau yang suka nonton saya pasti sering pakai kaldu jamur gula supaya apa setiap makan nasi kalau dikasih gula pasti harus ada balance jadi dimasak dulu 5-10 menit oke Mr. William boleh dibantu untuk diaduk oke nah ini sekarang ayam pelalah udah dicatat bumbunya yang tadi nih nah kita akan potong-potong dulu cabainya wow kita potong-potong dulu potong kasar aja kalau cabai merahnya sama kita potong juga tomatnya kita pakai satu aja lalu kita kasih minyak bahannya dipotong dulu semuanya habis itu ditumis habis itu juga kita masukin semuanya masuk-masuk aja nggak apa-apa dan ini juga masuk bawang merah bawang putih ini ada jahe sama lempuas dikotong tipis-tipis aja kalau misalnya nomis bumbu kasih garam gimana caranya supaya dapat rasa pemanggangan rasa dibangkat atas orang beli aja ini murah 50ribuan dikotong matiin di blender di blender aja semuanya oke nah udah kayak gini jadi masak sebentar kan ini baru di seasoning garam kita seasoning sekarang pakai kaldu jamur kaldu jamur oke kasih gula merah 2-3 aja gampangnya gimana ya dipotong-potong lebih kecil-kecil kasih minyak sedikit dipeneknya tadi ditumis sampai matang setelah ada di situ dimasukin ke dalam blender di blender untuk memastikan itu lebih matang masak ulang sudah keluar minyaknya udah wangi udah mantap nah dari sini kita masukin ayamnya jadi ini rasa jeruk nipisnya nggak akan menguap nggak mau saya mau ada ke depan untuk di totpek bisa tahan sampai 130 derajat celcius nah tujuannya itu untuk memperpanjang umur simpan ya nggak papa bu kita sudah lolos dimigrasi bu ini namanya retort pack kalau boil pack yang bening jadi di presto di presto selama 15 menit habis itu mau ditaruh suhu ruang juga bebas gitu nggak harus ditaruh di freezer nah kalau yang ini itu harus ditaruh di chiller kalau nggak di freezer tapi ini juga tetap awet jadi untuk presto itu untuk membunuh kumanya bu nah ini jadinya nanti akan kayak gini tuh gini jadinya oke jadi kita masukin mixture semuanya fresh dimasukin di dalam sini di vakum di presto mau bawa jalan-jalan ke Papua ke mana 6 bulan aman nah itu tadi cuplikan video dengan memasak oleh Chef Ade kita akan mencoba memasak ulang kedua menu tersebut agar bisa dipraktekan oleh rekan-rekan di rumah menu pertama yang kita rekuk adalah sambal hijau ikan teri bahan yang digunakan adalah seperti berikut ini pertama panaskan minyak rebus cabai yang sudah dipotong selama kurang lebih 3 menit haluskan bawang putih, bawang merah, dan juga cabai yang sudah direbus kemudian goreng teri hingga kering tumis bumbu yang sudah dihaluskan, tomat, serai, daun jeruk, garam, kaldu jamur, gula, dan teri lalu aduk selama 5-10 menit masukkan sambal hijau ikan teri yang sudah matang ke boil pack lalu bersihkan ujung kemasan boil pack setelah itu vakum dan seal kemasan rebus sambal yang sudah dikemas selama 15 menit tujuannya adalah untuk membunuh mikroba sehingga sambal bisa lebih tahan lama nah sambal ini bisa disimpan di suhu ruang atau dimasukkan ke dalam freezer untuk memperpanjang umur simpannya menu kedua adalah ayam pelalah bahan yang digunakan adalah seperti berikut ini pertama, tumis bahan-bahan yang digunakan hingga matang tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh gunakan blowtorch agar menghasilkan rasa dan aroma pemanggangan setelah itu haluskan semua bahan yang sudah ditumis menggunakan blender tumis kembali bahan-bahan tersebut serta tambahkan kaldu jamur dan gula merah masukkan ayam suwir yang sudah direbus dan aduk hingga merata terakhir, tambahkan perasaan jeruk nipis kemas ayam pelalah dengan ritot pack pengemasan dengan ritot pack ini bisa menambah umur simpan produk hingga lebih dari 6 bulan di suhu ruang tanpa bahan pengawet selanjutnya bersihkan ujung kemasan kemudian vakum dan seal lalu presto selama 15 menit untuk proses sterilisasi nah proses ini bisa memperpanjang umur simpan produk karena dimasak menggunakan suhu dan tekanan tinggi sekarang saya akan mencicipi ayam pelalah dan sambal hijau ikan teri hasil ricook kemarin keduanya sudah disimpan di suhu ruang selama kurang lebih 2 minggu pertama akan saya panaskan terlebih dahulu agar lebih enak dikonsumsi dengan menggunakan boil pack dan nitot pack ini proses pembangatan lebih praktis karena bisa langsung direbus bersama kemasannya yang dikemas dengan nitot pack bisa tahan lama di suhu ruang lebih dari 6 bulan tanpa bahan pengawet kita cicipi yang ayam pelalah terlebih dahulu kita buka dengan keting untuk aromanya masih sama meskipun sudah disimpan di suhu ruang selama lebih dari 2 minggu sekarang kita cicipi rasanya rasanya masih enak dan tidak ada rasa asam sama sekali bumbunya juga masih terasa sedam dan teksturnya juga sangat empuk nah rekan-rekan TKK terbuktikan pengemasan dengan nitot pack dapat memperpanjang umur simpan produk di suhu ruang tanpa bahan pengawet selanjutnya kita akan cicipi yang sambal hijau ikan teri kita buka terlebih dahulu dengan gunting langsung kita cicipi saja dari kemasannya segini cukup rasanya masih sangat enak dan tidak terasa asam sama sekali dan aromanya itu masih segar seperti baru dimasak kemanit sekian review saya kali ini kedua menu ini sangat cocok bagi pelaku UMKM yang ingin berjualan tentunya gunakan pemasan boil pack dan nitot pack agar lebih tahan lama di suhu ruang itu tadi pembahasan kita seputar pameran bifex 2023 di video selanjutnya kita akan menampilkan cuplikan video memasak dari Chef Martin selain itu kita juga akan memasak ulang menu-menu dari Chef Martin jika ada topik lain yang ingin kami bahas tulis di kolom komentar ya topik yang menarik akan kami bahas di video selanjutnya jangan lupa untuk like share dan subscribe channel kita ya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati